Pot Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Babak Pertama sudah keluar. Hasilnya ada dua pot yang terdiri dari sembilan negara Asia. Pot pertama terdiri dari Indonesia, Chinese Taipei, Maldives, Afghanistan, Singapore, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sedangkan pot dua terdiri dari Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Lalu timnas Indonesia berada di pot pertama dan akan bertemu dengan salah satu negara yang berada di pot kedua. Tampaknya calon lawan paling berat adalah Makau walaupun mereka berada di urutan 182 ranking FIFA. Selain dengan Makau, timnas Indonesia juga memiliki peluang bertemu dengan Mongolia yang berada di urutan 183 ranking FIFA. Selanjutnya ada Bhutan dengan ranking 184 FIFA yang belum pernah bertemu dengan timnas Indonesia. Dan calon lawan terakhiri timnas Indonesia adalah Guam yang menempati 206 ranking FIFA. Setelah dilihat-lihat di atas kertas timnas Indonesia bisa menang atas lawan-lawannya dari pot dua tersebut. Mengingat Indonesia memiliki ranking FIFA di urutan 150 dunia. Sebagai informasi, jadwal pengundian resmi kualifikasi Piala Dunia tahap pertama akan diadakan pada Kamis 27 Juli 2023. Masing-masing tim berpasangan pertandingan dual leg yang dijadwalkan pada 12 dan 17 Oktober 2023.